Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat YouTube ketemu lagi di channel saya hari ini kita akan ngobrolin seputar fiber optic di depan kita ini ada fusion splicer ini alatnya mungkin teman-teman yang bekerja di telkom alat ini tidak asing lagi nah mungkin untuk teman-teman yang belum tahu alat ini apa alat ini berfungsi untuk menyambung kabel fiber optic nah di dalamnya seperti apa isinya ayo kita buka dulu kita buka dulu alat ini didalamnya ada tisu untuk membersihkan kabel fiber optic kemudian ada alkohol sisa sedikit alkoholnya karena sering digunakan kemudian ada center optic atau biasa disebut dengan visual kabel pole equation ada tang untuk mengupas kabel fiber optic kemudian ini gunting jadi biasa ada di kabel fiber optic itu ada serabut yang warnanya kuning itu serabut teflat biasanya enggak 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 bisa dipotong dengan bentuk biasa harus gunakan bentuk khusus nah ini bentuknya kemudian ada pengupas kabel kemudian ada fiber clever ya ini fungsinya untuk memotong kabel fiber optic nah kabel fiber optic nggak bisa dipotong sebarang-sebarangan menggunakan tang atau gunting ini alatnya kemudian ada isolasi ini ada pixel sisa pekerjaan kita minggu lalu masih bisa digunakan untuk pekerjaan lainnya kemudian ini ada namanya protektor jadi kabel fiber optic yang sudah disambung nanti dikasih kemudian ada adapter adapter ini biasanya yang utama ini mesinnya fusion squeezer coba kita angkat dulu wah berat kita letakkan pelan-pelan sudah kita buka nah disini ada tempat untuk fusion ya penyambungan kabel fiber optic nah disini untuk header pemanas daripada protektor protektor ini ada tombol-tombol nah untuk menghidupkan di tombol ini untuk tombol pemanas ini biasanya kalau otomatis lampu pemanas akan hidup kalau tidak hidup kita akan tekan dengan tombol tombol ini tombol reset tombol set kemudian tombol FI kemudian tombol ARC nah Coba kita kita nyalakan kita tekan tahan nah sudah nyala ini interface-nya menggunakan merek gelis ini fusionnya sudah siap digunakan di video selanjutnya kita akan buat cara menyambung kabel fiber optic menggunakan ya teman-teman yang belum tahu bisa jadi tahu bagaimana proses penyambungan kabel fiber optic oke itu saja yang bisa kita sampaikan semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman jangan lupa like share comment dan subscribe bye bye teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati